Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa kembali sahabat Pada kesempatan kali ini Kami akan Membahas seputar tanaman Rambutan Kali ini Kami berada di kebun 1 Kebun 1 ini Tanaman Yang kami didayakan Adalah rambutan Sama jeruk manis Ada juga Kolam Ikan nila Ini jenis Jenis rambutan Binjai Besar-besar sahabat Pohon rambutan ini Sebenarnya tidak perlu perawatan khusus sahabat Cukup Mudah penanganannya Intinya bawahnya tanaman Pohon rambutan itu Harus bersih Itu sudah cukup sahabat Tidak perlu Ada pemupukan Maupun penyemprotan Itu juga tidak masalah Tidak terjadi Tidak ada masalah Dengan adanya hama Karena pohon rambutan Ini Kuat terhadap penyakit sahabat Walaupun tidak dipupuk Tidak disemprot Hama Atau pesticida Itu tidak masalah Jadi Ini tanaman Yang Paling mudah Sahabat Paling mudah dirawat Yang tanpa ada Perawatan yang Intensif Atau signifikan Jadi bagi pemula Paling cocok tanaman ini Sahabat Cukup tanam Sudah Tinggal nanti Yang penting Kasih bersih Di sekitar tanaman saja Mari sahabat Kita lihat-lihat Pohon yang lain Sahabat Ini sudah Sudah bisa Dipanen Sudah masak Sahabat Bijinya Bismillah Mantap sahabat Oke mantap sahabat Kita lihat dulu Tanaman yang Lainnya sahabat Ini tanaman jeruk Tanaman jeruk Ini sudah Berumur kurang lebihnya Empat tahun Sahabat Tapi relatif juga Ada juga Tanamnya ini kan Tidak serempak Ada yang Empat tahun Ada yang sudah Enam tahun Ada yang sudah Tujuh tahun Jadi Intinya tanaman Ini tidak sama Sahabat Di bawahnya juga Ada Kolam ikan Kolam ikan nila Khususnya Sahabat Ini kolam ini Kurang lebihnya Ada 20 Kolam sahabat Cuma yang lainnya Juga masih ada Kotor itu Karena kurangnya Perawatan Sedangkan Sedangkan Pohon Rambutannya Sendiri Ini Kurang lebih Ada 25 pohon Sahabat 22 Sahabat Pohonnya Cuma ini cuaca mendung Jadi agak Gelap Sahabat Coba kita lihat Pohonnya Di sebelah sana Sahabat Mari Cek hidot Gelap Oh ini Sahabat Ini ada juga Yang belum berbuah Sahabat Seruknya Berarti Yang ini Kurang lebihnya 3 tahun Sahabat Masih Masih kecil Ini Sahabat Di Pohon yang lain Ini Sudah bisa Dipanen Sahabat Halo Oke sahabat Mungkin cuma sampai disini Yang perlu saya sampaikan Sebagai bahan motivasi Siapa tahu Bagi pemula Yang ingin Mencoba menanam Tanaman Rambutan Maupun Ceruk Itu bisa Dicoba Sahabat Karena Tanaman Rambutan ini Sangat mudah sekali Sahabat Tidak perlu Perawatan Yang berarti Untuk mendapatkan Hasil yang buah Cukup dengan Membersihkan Di bawah Sekitar Pohon Saja Insyaallah Sahabat Bisa Merasakan Hasilnya Sahabat Oke Sahabat Mungkin Itu saja Yang perlu Kami sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih